Intro Shalom saudara-saudara, sesama murid-murid Tuhan Yesus Kristus Kiranya Allah Bapak memberkati ketekunan kita dalam belajar firman Tuhan dan memberkati kita dengan hikmat dan pengertian seiring dengan kesungguhan hati kita saat mendengarkan firmannya Saudaraku, seperti biasanya mari kita memulai setiap saat teduh dengan berdoa Bapak kami yang ada di sorga di pagi hari yang indah ini kami bangun dengan kasih dan sukacita atas segala sesuatu yang telah kami lewati di sepanjang hidup kami Seumur hidup kami, engkau telah menunjukkan kasih dan setiamu yang tidak berkesudahan Terima kasih engkau telah melindungi kami di sepanjang malam saat kami tidur dan terima kasih buat kesehatan tubuh kami hari ini Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita sakit penyakit dan kelemahan tubuh Kami memohon kuasa kesembuhanmu menjamah dan menyembuhkan setiap orang Engkau adalah Yehova Rapa, Tuhan penyembuh kami dan kami percaya pada kasih dan kuasa Bapak, saat ini pasti ada saudara-saudara kami yang sedang mengalami masalah-masalah yang berat di dalam hidup mereka Kami berdoa agar engkau menguatkan iman mereka memberikan kekuatan untuk menjalani setiap masalah dan keluar sebagai pemenang-pemenang bersamam Jadikanlah setiap kami sebagai kepala bukan ekor Bawalah kami terbang tinggi dengan kekuatan sayapmu Terima kasih Bapak Sekarang kami mau masuk dalam saat eduh untuk bersekutu denganmu Kami percaya engkau hadir dan berbicara kepada setiap kami secara pribadi Berikanlah kami hati yang bisa mengerti akan firmanmu yang kami dengarkan dan jadikanlah kami pelaku-pelaku firman yang taat Terima kasih Bapak buat kasih dan kebaikanmu di sepanjang hidup kami Kami memulai saat eduh ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang penuh kuasa Amen Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Lukas 15 terkenal dengan tiga kisah perumpamaan Yaitu perumpamaan tentang domba yang hilang Perumpamaan tentang dirham yang hilang Dan perumpamaan tentang anak yang hilang Dalam renungan pagi ini kita akan membahas kisah perumpamaan yang kedua Yaitu tentang dirham yang hilang dan kaitannya dengan hidup kita Mari kita mulai dengan membaca kisahnya dalam Lukas 15 ayat 8-10 Atau perempuan manakah yang mempunyai sepuluh dirham Dan jika ia kehilangan satu di antaranya Tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah Serta mencarinya dengan cermat Sampai ia menemukannya Dan kalau ia telah menemukannya Ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya Serta berkata Bersuka citalah bersama-sama dengan aku Sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan Aku berkata kepadamu Demikian juga akan ada suka cita pada malaikat-malaikat Allah Karena satu orang berdosa yang bertobat Saudaraku Sangat menarik bahwa hidup kita digambarkan sebagai sebuah dirham atau koin Dikatakan dalam kisah perumpamaan tersebut Bahwa sebuah dirham yang hilang Dan kemudian ditemukan setelah dicari di seluruh rumah Saat saya merenungkan kisah perumpamaan ini Saya mengerti mengapa hidup kita digambarkan sebagai sebuah dirham atau koin Hidup kita di dunia ini hanya sekali saja Dan kita memiliki waktu yang terbatas Katakanlah sekitar 80-100 tahun Setelah itu kita akan menghabiskan sisa waktu kita dalam kekekalan yang tidak terbatas Meskipun hidup kita di dunia ini sangat singkat Namun cara kita menghabiskan hidup kita Akan menentukan nasib kita di kekekalan Apakah kita menginvestasikan hidup kita dengan bijaksana Atau menghabiskannya dengan sia-sia Hal ini seperti pilihan penggunaan sebuah koin Apakah koin itu akan diinvestasikan agar menghasilkan sesuatu Ataukah akan dipakai untuk hal yang sia-sia Sehingga tidak menghasilkan apapun Apabila kita ingin menjalani kehidupan yang berharga di dunia ini Maka kita harus menginvestasikan hidup kita pada hal-hal yang kekal Dan hal-hal yang kekal itu Hanya bisa kita temukan di dalam Tuhan Yesus Kristus Tidak ada jalan lain Hanya kasih karunia Kristus yang bisa memberkati dan memulihkan hidup kita Apabila kita menjalani kehidupan yang sia-sia di dunia ini Maka saat waktu kehidupan kita habis Kita akan kehilangan segalanya Termasuk keselamatan dan upah kita di kekekalan Hal ini adalah seperti kehilangan koin dalam kisah perumpamaan yang kita baca di awal renungan Saudara yang terkasih di dalam Kristus Kita hanya memiliki sebuah koin yang dapat kita pergunakan dalam kehidupan kita di dunia ini Pilihan tergantung kepada kita bagaimana cara kita menggunakan koin ini Apakah kita akan menginvestasikannya untuk kekekalan Ataukah kita akan menyianyakannya Nah saudaraku Demikianlah renungan firman Tuhan pagi ini Semoga setiap firman yang kita terima dan percayai dengan sungguh-sungguh Akan menjadi remah yang memberkati dan menguatkan kehidupan kita Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini Ala Bapak yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami mengucap syukur atas kesempatan untuk bisa merenungkan firmanmu pagi ini Kami bersyukur bahwa engkau telah memberikan kami gembaran Untuk menghargai hidup kami dengan sebaik-baiknya Dan menghabiskan waktu kami dengan bijaksana Berikanlah kami hikmat dan pengertian ya Bapak Sehingga kami bisa mengerti dan melakukan kehendakmu Serta berjalan di dalam kebenaranmu Terima kasih ya Bapak Kami membawa seluruh rencana aktivitas kami di sepanjang hari ini ke hadapanmu Kami berdoa memohon berkat-berkat dan perlindunganmu Kiranya rohmu menuntun kami dalam apa yang perlu untuk kami lakukan hari ini Dan menjauhkan kami dari segala sesuatu yang jahat Pertemukanlah kami dengan orang-orang dan kesempatan yang baik di dalam hidup kami Terima kasih Bapak atas penyertaan dan pertolonganmu bagi kami hari ini Ya Bapak Kami juga memendoakan kota tempat tinggal kami dan bangsa kami Indonesia Kami berdoa agar di kota manapun engkau menempatkan kami Engkau memberkati tempat di mana kami berada Berkati juga Indonesia dengan berkat-berkat yang terbaik darimu Tanah, air, dan udara Indonesia diberkati Berikanlah hikmat bagi para pemimpin kami Agar dapat mengatasi polusi udara yang semakin memburuk Dan mengambil tindakan-tindakan yang bijaksana berkaitan dengan hal itu Kami serahkan Indonesia ke dalam kedolatanmu Terima kasih Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Terima kasih telah menonton!